Pada episode kali ini, kita bakal ngebahas 5 brand yang bisa kalian jadikan pilihan untuk memulai koleksi jam kalian, yang pastinya dengan harga yang terjangkau. Yang pertama, Timex. Timex adalah brand jam tangan Amerika yang berdiri sejak 1854 dan dikenal dengan desain yang versatile serta harganya yang terjangkau. Meski begitu, jam yang dihasilkan bukanlah jam dengan kualitasnya rendah. Ada beberapa koleksi seri jam tangan yang ditawarkan oleh Timex, seperti seri Weekender, Expedition, Waterbury, dan lain-lain. Untuk kalian yang baru mau membeli jam tangan, seri Weekender bisa menjadi rekomendasi kalian. Karena desain yang versatile, jadi dengan satu jam seperti ini saja, kalian bisa memakainya dengan style casual atau bisa juga untuk acara formal. Kelebihan yang ditawarkan oleh Timex adalah teknologi Indiglow yang mereka patentkan pada tahun 1988, yaitu terdapat lampu biru kehijauan di bagian dial jam tangan, yang pastinya hanya akan kalian dapatkan pada jam tangan Timex. Yang kedua, Casio. Penemunya adalah Tadao Casio yang berasal dari Jepang, dan Casio sendiri diambil dari nama belakang beliau. Jam tangan pertamanya diluncurkan pada tahun 1974, yang merupakan jam tangan digital pertama di dunia dengan kalender otomatis. Dan siapa yang nggak tahu G-Shock? Jam tangan yang dirancang khusus oleh Casio, dengan tujuan untuk menciptakan jam tangan yang tidak akan pernah rusak. Casio selalu mengutamakan keakuratan yang konsisten dalam menunjukkan waktu, dan itulah kekuatan dari brand ini. Range harga jam tangan Casio bahkan dimulai dari Rp100 ribuan saja. Model yang ditawarkan pun sangat menarik, dari seri retro, minimalis, sampai jam tangan G-Shock mereka. Untuk kalian yang mencari jam tangan murah, dari brand yang sudah sangat panjang sejarahnya, Casio adalah pilihan yang terbaik. Ketiga, brand yang sudah sangat familiar untuk kalian, Seiko. Perjalanan brand ini dimulai oleh Kintaro Hattori pada tahun 1881, yang awalnya hanya membuat toko jam tangan untuk hiasan. Hingga akhirnya beliau memproduksi jam tangannya sendiri, dan pada tahun 1924, keluarlah jam tangan dengan brand Seiko untuk pertama kalinya. Kalau kalian tertarik mempunyai jam tangan otomatik yang terjangkau dan dengan kualitas yang baik, seri Seiko 5 adalah yang terbaik menurut gue. Dengan range harga mulai dari Rp1 juta saja, kalian akan mendapatkan jam tangan yang sudah sangat berkesan mewah, mesinnya pun diproduksi dan dikembangkan oleh mereka sendiri. Salah satu faktor yang membuat brand ini besar, karena mesinnya yang berkualitas, sehingga sudah tidak perlu dilakukan lagi. Keempat, satu lagi brand Jepang yang sudah sangat dikenal, yaitu Citizen. Perusahaan ini berdiri pada saat terjadinya Perang Dunia ke-2 pada tahun 1930. Banyak sekali penemuan yang mereka lakukan, yang menjadi tolak ukur bagi jam-jam lain. Seperti penggunaan bahan titanium pada jam tangan, bahan yang lebih kuat daripada stainless steel, namun beratnya hanya setengah dari bahan stainless steel. Kemudian, ada beberapa jam tangan citizen sudah dilengkapi fitur Atomic Timekeeping, yang menggunakan sinyal radio untuk secara otomatis mencocokkan waktu dengan standar internasional, dengan margin error hanya 1 detik dalam waktu 100 ribu tahun. Serta pastinya teknologi ecodrive mereka. Ecodrive ini adalah teknologi yang menggunakan cahaya untuk mengisi ulang baterai, sehingga tidak perlu mengganti baterai dan tidak perlu rutin diputar, seperti jam tangan kinetik. Memang saat ini sudah banyak brand lain yang juga mengusung teknologi tenaga surya, seperti Seiko dan Casio, tapi citizen adalah yang pertama kali memakai teknologi ini. Dan jam tangan ecodrive ini yang gue rekomendasi ke kalian. Karena, sebagian orang pasti ada yang tidak ingin repot untuk mengganti-ganti baterai jam tangan, ataupun secara rutin memutar winding jam tangan kinetik. Dan dengan teknologi ecodrive ini, kalian tidak perlu melakukan semua itu. Cukup kalian pakai di bawah sinar matahari dalam beberapa menit, dan daya dari jam ini akan otomatis terisi. Yang terakhir, brand yang mungkin asing di telinga kalian, yaitu Spinnaker. Spinnaker berada dalam satu grup that mode brands, dengan brand seperti Balas, Earnshaw, dan Duxo. Dari segi desain dan model, jam dari Spinnaker ini sangat unik dan beragam. Mereka lebih banyak membuat jam tangan diver dan field watch. Walaupun tetap berjangkau, harganya mungkin memang lebih mahal dari brand yang udah gue bahas sebelumnya. Tapi, dibandingkan dengan kualitas dan modelnya yang keren, gue yakin membuat kalian bangga memakai dan membanggarkannya. Dan sangat worth it untuk kalian koleksi. Kalau kalian ingin mengkoleksi diver watch yang unik, yang jarang orang lain pakai, nggak ada salahnya kalian mempertimbangkan jam tangan dari Spinnaker. Itulah 5 brand yang gue rekomendasikan untuk kalian yang ingin memulai mengkoleksi jam tangan. Sebenernya masih banyak brand-brand lain yang bisa kalian pilih, tapi mungkin akan gue bahas di episode yang akan datang. Sorry kalau ada salah-salah kata, semoga info ini berguna untuk kalian semua. Thank you for watching.